Intro Meski baru bergabung, Kaisang Pangarp langsung dilantik menjadi Ketua PSI pada Senin 25 September 2023 kemarin. Namun hal itu disebut sebagai skema yang telah didesain jelang Presiden Jokowi Lengser dari jabatannya. Laka Kaisang Pangarp itu pun diduga sebagai keinginan Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalif.com, hal itu diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Asar Indonesia Ujang Komarudin pada Senin 25 September 2023. Menurut Ujang, bergabungnya Kaisang Pangarp ke PSI tidak bisa hanya dibaca dari sosok Kaisang yang memulai karir politik saja. Hal itu juga tentang langkah politik Jokowi di akhir masa jabatannya. Ujang juga mengatakan bahwa PSI memang partai yang tegak lurus terhadap Jokowi, sehingga ia tak heran jika Kaisang menjadi Ketua Umumnya. Namun bergabungnya, Kaisang ke PSI juga menimbulkan pertanyaan tentang hubungan Jokowi dengan Megawati hingga Partai PDI Perjuangan. Sebab dengan begitu, ia menilai bahwa Jokowi seakan tengah bermain api dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Selain itu, ia pun mempertanyakan sikap PDIP yang menilai Kaisang sudah bukan lagi keluarga inti Jokowi setelah menikah.